Memasuki hari kedua pencarian Ratimun, mekanik kapal tongkang PT Angkasa Raya, tim Basarnas Jambi memperluas radius pencarian, sementara pihak keluarga menggelar doa di dermaga lokasi kejadian. Memasuki hari kedua pencarian Ratimun, mekanik kapal tongkang PT Angkasa Raya yang tenggelam saat memperbaiki mesin kapal, tim Sargabunga memperluas area pencarian, dari informasi yang berhasil dihimpun pencarian pada Kamis 13 Januari 2022 hingga sore masih nihil. Paman korban Muhammad Suheb mengatakan dari Rabu malam hingga Kamis pagi, pihaknya telah menggelar doa bersama diiring pembacaan surat yasin bermunajat agar korban dapat segera ditemukan. Selain itu keluarga korban berharap tim Basarnas dapat bekerja maksimal sehingga korban segera ditemukan. Jadi yang rilas kami dari pihak keluarga, kami mau sangat berharap kepada pihak perusahaan di mana adik kami bekerja untuk membantulah. Alhamdulillah sejak kejadian ini kemarin ketika kemarin 10, semuanya sudah berkerat, baik dari pihak perusahaan, dari PNPB, dari kepolisian, PNI, masyarakat, sebang, dan keluarga sudah berkerat semua. Hingga berita ini dimuat tim Basarnas dan Polairut Polda Jambi masih menyisir lokasi kejadian. Dimas Anjaya, JIT TV melaporkan.